1. Bangsa yang dapat disebut sebagai kolonisator pertama adalah bangsa, A. Eropa dan Portugis, B. Portugis dan Spanyol, C. Belanda dan Inggris, D. Yunani dan Portugis, E. Spanyol dan Yunani. B. Jawaban yang benar adalah B. Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudera dan kolonisasi di berbagai wilayah dunia. Dalam penjelajahannya mereka sampai ke Asia, salah satunya ke wilayah Indonesia. 2. Latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia adalah sebagai berikut, kecuali, A. Keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah, D. Runtuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki-Saljuk yang menyebabkan putusnya hubungan dagang Asia-Eropa, C. Keinginan membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi bulat, D. Penemuan mesin uap oleh James Watt, Erasa tertarik kepada buku karya Marco Polo berjudul Imago Mundi yang menceritakan kesuburan Asia. Jawaban yang benar adalah D. Penemuan mesin uap oleh James Watt, tidak ada hubungannya dengan latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia. 3. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di daerah A. Banten, B. Jakarta, C. Surabaya, D. Maluku, E. Malaka. Jawaban yang benar adalah E. Armada Portugis tiba pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis mendarat di Malaka dan dengan segera memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Empat penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris dituangkan dalam perjanjian. A. Bongaya, D. Tordesilas, C. Saragosa, D. Renville, E. Tuntang. Jawaban yang benar adalah E. Belanda akhirnya menyerahkan kekuasaan Hindia-Belanda kepada Inggris melalui perjanjian Tuntang. Perjanjian ini terjadi pada 18 September 1811 di daerah Tuntang, Salatiga, Jawa Tengah. 5. Secara resmi sistem tanam paksa dihapus pada tahun A. 1870, B. 1880, C. 1890, D. 1889, E. 1887. Jawaban yang benar adalah A. Akibat adanya praktik penyelewengan yang dilakukan pemerintah kolonial dan pejabat lokal yang merugikan rakyat, sistem tanam paksa kemudian resmi dihapus pada 1870 dengan adanya Undang-Undang Agraria. 6. Sistem tanam paksa terjadi pada masa pemerintahan, A. Cornelis de Houtman, D. J. Pecun, C. D. Andels, D. Raffles, E. Van den Bosch. Jawaban yang benar adalah E. Sistem tanam paksa merupakan program pemerintah Hindia Belanda yang dimulai pada tahun 1830 tepatnya pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pada 1830-1834. 7. Kongsi dagang Hindia Timur merupakan kongsi dagang milik A. Inggris, B. Perancis, C. Portugis, D. Belanda, E. Spanyol. Jawaban yang benar adalah A. Kongsi dagang Hindia Timur atau East India Company merupakan gabungan perusahaan saham Inggris yang berdiri pada tanggal 31 Desember 1600 atas dasar piagam Kerajaan Britania. E.C. didirikan untuk melakukan perdagangan di kawasan Hindia Timur yang meliputi wilayah India dan Asia Tenggara. Aktivitas perdagangan E.C. juga meluas dengan dinasti Qing di Cina, seiring berjalannya waktu. Delapan hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah di Maluku adalah Jawaban yang benar adalah D. Salah satu kebijakan ekonomi VOC adalah hak ekstirpasi, merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang atau memusnahkan tanaman rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Tujuan utama dari penerapan hak ekstirpasi ini adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Kebijakan ini sangat merugikan rakyat, karena tidak ada pemberlakukan sistem ganti rugi dan hanya menguntungkan VOC. 9. Makin luasnya wilayah VOC berakibat kemunduran VOC itu sendiri, sebab A. Makin banyaknya korupsi, B. Tidak sesuai dengan semangat liberalisme ekonomi, C. Bersaing dengan Portugis, D. Biaya perang yang terlalu besar, E. Anggaran untuk pegawai terlalu besar. 10. Politik etis diusulkan oleh Jawaban yang benar adalah B. Kebijakan politik etis merupakan respon pemerintah Belanda yang melihat kesengsaraan rakyat koloni di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa. Pemicu timbulnya simpati dari pemerintah Belanda dengan kondisi rakyat Hindia Belanda berkat adanya kritik yang salah satunya ditulis oleh Konrad Theodor van de Venter, seorang ahli hukum Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!